Hai guys, it's Miss Spinach From experience and welcome back to Harvest Town Sesuai dengan judul thumbnailnya Di video kali ini Aku bakalan review Beberapa dekorasi yang aku dapat Beberapa waktu yang lalu ketika Aku top up di VIP card di event Harvest Town Yang lalu Harvest Cup, I'm sorry Dan baru sempat aku bikin videonya I'm so sorry about that Dan bisa kalian lihat ini aku ada di musim dingin Jadi dekorasinya Bakalan aku review di 2 musim Yaitu di musim semi dan satu lagi Di musim dingin Yaitu yang sekarang Nanti yang musim semi aku udah izin Sama salah satu temen aku Dan yep Sekarang kita akan langsung mulai aja Untuk yang musim dingin ya Jadi kalau kita top up VIP card kemarin Itu harganya Sama pajak itu kalau gak salah Sama sih 82 500 rupiah Which means around 4.99 USD If I wasn't wrong Dan kita bakalan dapat ini Salah satunya Ini namanya Alf Fountain Dia mirip ada patung vaksin gitu Nambah 6.000 prosperity Yang ini sih Yang paling cakep diantara semuanya Menurut aku Karena ini bagus banget ya temen-temen Kalau dibandingkan dengan fountain biasa Sebentar ya Kita Jajarkan sisi ke sisi gitu ya Biar tau bedanya gimana Oke Ini butuh 4 x 3 Yang ini 5 x 3 Oke Jadi fountain yang biasa itu Kalian bisa lihat Warnanya lebih gelap Sedangkan kalau fountain Alf Fountain yang kita dapat Dari VIP ini Lebih terang warnanya Dan perbedaannya Banyak ya Bisa kalian lihat Waterflow nya pun beda gitu ya Kalau fountain biasa Kayak lebih Birunya lebih dark gitu Terus Animasinya Sama-sama keren sih Keren-keren-keren Dan kalau dijajarkan sih Begini ya Dua-duanya Oke Kita lanjut ke Yang selanjutnya Balikin dulu Ini nambah 6.000 prosperity ya temen-temen Kita lanjut ke Mungkin lampu ya Oke Ini lampunya Namanya Magic lamp Fantastic street lamp 1380 prosperity Temen-temen Untuk magic lamp yang satu ini Jujur aja Aku agak kecewa Sama bentuknya ya temen-temen Karena Dari namanya itu Keren Cuman sekali Dilihat Ternyata Nggak terlalu Gimana-gimana gitu Mungkin karena Size nya ya Kalau dibandingkan Dengan yellow lantern Yang di samping ini Tetap aja Aku lebih suka Yang yellow lantern Yang ini Mungkin karena Size nya gitu ya Kalau ini mungkin Lebih untuk Pet Yang lebih mini-mini gitu House nya Enggak cocok Buat Depan rumah Aku gitu mungkin Cuman nanti Tetap aku taruh disana lah Jadi gitu ya Perbandingannya Dengan lampu-lampu Yellow lantern Yang ini Size nya Nggak begitu besar Dan Design nya Lumayan unik Sebenarnya Sayang sekali Cuman dapat Satu ya temen-temen Dan dapat Prosperity nya Lumayan besar juga 1380 Oke Kita lanjut Ke yang Selanjutnya Yaitu ini Ini namanya Elf chair Kita dapat 4000 Prosperity Kalau yang ini Bisa di-rotate Temen-temen Kiri atau kanan Gitu Bash nya Jujur aja Aku agak Kecewa Sama si Elf chair Satu ini Karena Aku pikir Kalau misalkan Kita bisa duduk Bisa di-interaksi gitu Akan lebih menarik Dan lebih worth it Gitu Lebih bertambah Worth nya Oke Ini nambah 4000 Prosperity ya Dan yep Tidak bisa di-interaksi Dan ini Model Paas Musim dinginnya Seperti ini Oke Bagus sih sebenarnya Buat taruh di depan rumah Gitu kan Buat duduk Tamu-tamu Atau anak-anak Kita lanjut Ke yang selanjutnya Yaitu ini Mistress table Fantastic Dining table Ini Prosperity nya Wow banget Dapet 5000 Dan Size nya Itu Berapa kotak Tiga kotak Ya teman-teman Menurut aku Ini Kalau bisa Taruh di dalam rumah Itu Lebih oke Daripada Ditaruh di outdoor Menurut aku Sih gitu ya Tapi ya Begitulah Ini untuk Tampilan Di musim dinginnya Seperti ini Teman-teman Kurang Kurang bagus Menurut aku Biasa aja Kita lanjut Untuk Yang selanjutnya By the way Ini bisa di rotate Ya teman-teman Bisa kayak Rotate Kiri kanan Gitu Jadi motor Di samping-samping Gini Bisa Oke Sebenarnya Space kosong Ini buat Aku nanti Taruh Greenhouse Teman-teman Selanjutnya Adalah Favorit aku Dan juga Sering banget Aku ketawain Karena Ini namanya apa Elf tasok Satu ini Bentuknya Mirip banget Sama apa Coba kalian Lihat Coba kalian Tebak Mirip Seperti apa Oke Ini kita dapat Berapa prosperity 760 prosperity Dan kita dapat Empat teman-teman Untuk tasok Satu ini Dan aku sering banget Ketawa Kalau pakai Tasok Satu ini ya Kenapa Karena bentuknya Mirip alis Alis kiri kanan Coba kalian Lihat baik-baik Terus ini bisa Di rotate juga Kayak kalian Mau alisnya Sebelah mana Gitu Tinggi Yang mana Kalau kayak gini Kan mirip Shinchan ya Kalau yang gini Entahlah Cuman lucu banget Teman-teman Ini mirip banget Sama alis Enggak sih Ini kita dapat Empat ya Yang dua Lanya Sudah aku pakai Di depan Dan Ini adalah Penampilannya Pas di musim Dingin Terus ini Memakan Tempat Tiga ya Tadi apa ya Yang belum Aku Kasih Tempatnya Itu ini ya Oke Alphchair Kita dapat Tempatnya itu Empat kali Dua ya Teman-teman Sekarang kita Kan udah tau Penampakannya Di musim Dingin itu Seperti apa Dan sekarang Aku akan tunjukin Kalian Gimana Di musim Seminya itu Jadi sekarang Kita akan berkunjung dulu Ke rumah Salah satu temenku Dia juga pernah Masuk di Seris Manor Inspiration Series Untuk Episode kedua Namanya Kano Thank you Kano Udah izinin aku Buat jalan-jalan Ke rumah kamu Sekali lagi Buat Review Dekorasi Oke Kita Scroll dulu Ini susah banget Cari rumahnya Andai aja Ada tombol Search Search bukan Untuk Add friends Search untuk Friendlist kita Biar lebih gampang Gitu ya Gak usah Scroll Susah Carinya Kadang kelewatan Harus scroll Uang lagi Dari awal Harus teliti Gitu Kita udah Sampai Bagus banget Rumahnya Kano By the way Dia salah satu Manor Favorit aku Oke Kita bisa Lihat Itu ya Ada Elf Fontennya Di tengah Gitu Di tengah-tengah Harpspotnya Kita bisa Lihat Kita ambil dulu Looting ya Temen-temen Ada Harpspotnya Disini Empat sisi Gitu Bagus banget Dia dekornya Rumah aku Terlalu Sempit Temen-temen Gak bisa Bikin Kayak gini Tapi Bagus Banget ya Oke Seperti ini Pas di musim semi Kalian bisa Lihat Itu ya Warnanya Dan sebagainya Nanti aku taruh Pas edit Perbandingannya Itu gimana Oke Terus Kalau kalian Jeli Matanya Kalian bisa Lihat Ini ada Si alis Temen-temen Ya Ada alisnya Disini Kiri-kanan Oke Kiri-kanan Itu ada Alis Dan Ini juga ada Mysterious Dining table Bentuknya Seperti ini Kalau di spring Warnanya Lebih bagus ya Bagus juga Ternyata Maaf Maaf Aku tarik Kembali lagi Kata-kata aku Yang sebelumnya Ini bagus banget Kalau Di musim spring Karena Kalian bisa Lihat detail-detail Di mejanya Itu Isu box Sama beberapa Cangkir Sama piring Kecil Bagus banget Dan ini Ada Char Elf chair Disini Ditaruh disini Buat duduk Terus Ada Ini Lampu Temen-temen Ada lampunya Disini Yang deket Banget Sama Padnya Si all Dikasih disitu Buat penerangan Pad Nah ini cocok banget Kalau kayak gini Karena tingginya Pas Kalau Taruh di rumah Aku kayaknya kurang pas Gitu Temen-temen Kalau taruh disini Bagus banget ya Cocok aja gitu Warnanya Dan sebagainya Oke Jadi temen-temen Itu adalah Sedikit review Dari aku Untuk Dekorasi-dekorasi Yang akan kita dapat Ketika kita top up Untuk VIP card Kemarin Di Event harvest cup Itu Gimana Gimana menurut kalian Worth it or not Kalau aku sih Oke-oke aja lah Cuman Sayang sekali Kalau misalkan Si elf chair ini Bisa kita duduki Itu bakalan Lebih worth it lagi Bakalan Suka banget Aku Dan Kita selain Dapat dekorasi Kita juga dapat Pakaian ya Temen-temen Jadi sekarang Aku akan TW ke rumah dulu Sekali lagi Thank you Kano Aku bakalan Ganti baju Dan tunjukin Kekalian Gimana bentuk Baju yang kita dapat Oke Ini kemarin kan Pernah ngebug ya Temen-temen Tapi ini udah Selesai Bugnya Kita dapat Artist hat Dapat Artist coat Dapat Artist pant Terus ada Artist shoes Yang lebih mirip Sepatu converse Pas aku Sekolah Dulu Oke Ini bentukannya Seperti ini Temen-temen Dia warnanya Bagus Warna Tosca Dan kepalanya I mean Topinya Sama Sepatunya Warna Hitam Gitu Cuman yang menurut Aku aneh Itu dikerahnya Ya Entah kenapa Seperti ada Kalung emas Atau itu mungkin Kerahnya lah ya Dan Yep Sekian dulu video kali ini Semoga kalian suka Kalau kalian suka Jangan lupa untuk Like dan subscribe Punya pertanyaan Boleh komen di bawah Atau chat aja Di server discord aku Linknya aku taruh Di deskripsi Tinggal kalian klik aja Semoga video ini Membantu Dan menghibur Kalian Thank you for watching Bye 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 Terima kasih.